Pemirsa Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura DKPP TPH Kabupaten Tabalong menggelar Bimbingan Teknis Pengoperasian dan Perawatan Alat dan Mesin Pertanian pada 20 hingga 21 November 2024. Bimtek Pengoperasian dan Perawatan Alsintan digelar DKPP TPH Tabalong melalui OPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian di Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung. Bimtek ini diikuti 35 peserta yang terdiri dari 30 orang anggota kelompok tani dan 5 orang perwakilan POKJA. Melalui Bimtek ini peserta diberikan pengetahuan tentang pengoperasian dan perawatan Alsintan khususnya untuk Traktor Roda 2 Bajak dan Traktor Roda 2 Rotari. Kepala OPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian, Mariani yang diwancarai diselah kegiatan menjelaskan kegiatan ini bertujuan agar para petani yang memiliki alat dan mesin pertanian dapat lebih memahami bagaimana melakukan perawatan dan pengoperasian yang lebih baik sehingga Alsintan ini dapat menjadi lebih awet. Kami mengharapkan petani itu dalam perawatan dan juga pengoperasian mereka lebih baik dan juga dilaksanakan lebih benar sehingga dalam perawatan dan juga dalam pengoperasian mereka itu lebih optimal sehingga untuk optimalisasi Alsintan itu lebih lama. Mariani pun berpesan pada seluruh peserta untuk mengikuti seluruh kegiatan dengan baik dan serius sehingga Alsintan yang telah diberikan pemerintah dapat terjaga dengan baik dan dimanfaatkan dengan optimal. Dan Nona Farin, TV Tabalong melaporkan.